Kita beralih ke Kediri Saudara, petugas bea cukai Kediri berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal yang dikirim melalui bus antarprovinsi. Dalam operasi tersebut, petugas menyita ratusan ribu batang rokok yang dikemas tanpa disertai pita cukai. Pulauan kardus rokok ini sebelumnya disita petugas bea cukai Kediri di ruas Jalan Tol Kertosono. Rokok-rokok ini disita setelah tidak dilengkapi pita cukai. Terbongkarnya pengiriman rokok ilegal itu diawali dari laporan rekanan bea cukai Kediri yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Rokok ilegal itu dikirim dari daerah Madura menuju Banten dengan menggunakan bus antarprovinsi. Total ada 816 ribu batang rokok ilegal atau senilai 900 juta rupiah yang disita petugas. Dari peredaran rokok ilegal itu potensi kerugian negara di bidang cukai mencapai 570 juta rupiah. Ada PJT, jasa tetipan, kita harus kumpulin. Kalau mereka punya informasi mereka lapor ke kita. Ada indikasi barang-barang kena cukai yang ilegal. Nggak nyarokok, miras juga sama. Miras tradisional banyak beredar, dipaketkan. Nah itu kita tegah dari informasi mereka. Kita juga bekerjasama dengan POBES. Kalau mereka ngangkut barang-barang rokok, indikasinya ilegal mereka juga menyampaikan kita untuk aware lah. Artinya pengumpatan ini juga hasil kerjasama dengan POBES? Ada informasi pengangkutan melalui bus ya kan. Makanya kita kejar. Sementara itu petugas biaya cukai ke diri terus menyelidiki runtutan temuan rokok ilegal tersebut. Tim Leputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.